Bapak Presiden yang kami hormati, selain itu kami juga izin melaporkan terkait program Gebuk-Gebuk-Gebuk Mafia Tanah. Dalam dua bulan ini kami telah berhasil mengungkap kejahatan pertanahan Oknum Mafia Tanah di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari pengungkapan di dua daerah tersebut telah berhasil diselamatkan potensi kerugian masyarakat dan kerugian negara sebesar kurang lebih Rp324 miliar. Yang terhormat Bapak AHI, Menteri ATR BPN, salam sehat dan sukses selalu. Mohon izin semoga mendapatkan atensi dan perhatian dari Bapak. Beberapa waktu lalu ketika saya share mengenai program Bapak soal Gebuk-Gebuk Mafia Tanah dalam akun Medsos saya, ribuan pengikut memberikan apresiasi, bangga dan mendukung Bapak dengan harapan kasus-kasus tanah di Indonesia secara khusus Kota Bekasi memiliki kepastian hukum. Hal mana masyarakat diperkuat dengan adanya sertifikat hak milik bagi para pemiliknya. Tetapi mohon maaf Bapak, ada masyarakat yang secara prosedural telah melakukan permohonan untuk diterbitkan sertifikat hak milik di BPN Kota Bekasi sejak 2019 hingga saat ini 2024 justru tidak memiliki kepastian hukum apapun. Padahal segala persyaratan lengkap dan biaya telah dibayarkan. Kira-kira ada apa ya Pak? Mohon petunjuk dan arahan Bapak. Apalagi dalam waktu yang sangat singkat, di mana jabatan Bapak akan segera berakhir pada 20 Oktober 2024 yang akan datang. Terima kasih. Salam hormat saya. Darius Leka, SH